Intro Halo Sob Kids, ada yang suka bantuin mama memasak di dapur? Atau memang suka masak sendiri dan berkreasi dengan resep masakan sesuka hatimu? Namun harus berhati-hati ya, karena banyak sekali alat-alat berbahaya yang ada di ruang dapur. Untuk lebih amannya, kalian bisa minta mama atau papa kamu untuk mendaftarkan dirimu ke Young Chef Academy. Young Chef Academy ini berada di daerah Kemang dan merupakan cabang dari Young Chef Academy yang berada di USA. Di USA sendiri sudah berdiri dari tahun 2003 loh Sob Kids, tapi untuk cabang yang di Jakarta baru berdiri dari tahun 2012. Jadi baru sekitar 2 tahun Sob Kids, hehehe. Kira-kira apa ya ide awal dari pembentukan Young Chef Academy ini? Young Chef Academy itu awalnya dididikan oleh 2 orang guru SD yang begitu peduli concern dengan pola makan anak-anak sekarang. Jadi anak-anak sekarang kan cenderung makan makanan junk food, kalau bawa bekal ke sekolah pun sudah enggak lagi home cook. Mamahnya itu sudah repot, sudah kerja. Nah dari awal kepedulian itulah mereka lantas mulai mendidikan Young Chef Academy dan itu juga didukung oleh tim ahli nutrisi, ahli gizi, chef-chef profesional. Sehingga Young Chef Academy ini didesain khusus memang untuk anak-anak untuk kembali mencintai masakan rumah. Di Young Chef Academy ini tidak hanya sekedar tempat untuk les memasak Sob Kids. Banyak loh nilai-nilai positif yang akan kalian dapatkan jika bergabung dengan akademi yang satu ini. Bukan hanya ilmu memasak yang akan kalian dapatkan di sini, tapi juga ilmu menyajikan makanan, bahkan mengetahui gizi apa saja yang terkandung di dalamnya. Belajar memasak dengan cara yang menyenangkan, inilah yang ditawarkan oleh Young Chef Academy. Wah luar biasa ya Sob Kids, enggak sampai di sini aja, masih ada lagi loh kelebihan dari Young Chef Academy ini. Young Chef Academy ini satu-satunya sekolah masak yang didesain seperti dapur profesional. Sehingga anak-anak di tempat ini benar-benar merasakan jadi chef profesional. Alat-alat masaknya, kita juga sudah berkomitmen untuk memilih hanya yang terbaik, yang teraman untuk anak-anak. Contohnya pisau, pisau yang kita pakai itu sama dengan standarnya Master Chef Junior yang di luar negeri. Lalu kompor, kami tidak pakai kompor yang dengan percikan api. Kita pakai kompornya yang listrik dan kalau disentuh permukaannya itu hanya anget aja. Jadi aman sekali untuk anak-anak. Nah gimana Sob Kids, pasti makin semangat kan untuk belajar memasak? Kalau memang kamu berminat, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sini. Akan dibantu kok dengan kakak-kakak dari Young Chef Academy. Yuk rasakan belajar memasak dengan cara yang aman dan lebih menyenangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!